2 bulan belakangan ini lagi marah kasus penipuan online melalui aplikasi telegram mengatasnamakan Rifan Kurniawan ratusan orang sudah menjadi korban penipuan ini dan di video ini saya ingin mengajak kalian untuk kita sama-sama memberantas para penipu online ini tonton video ini sampai habis dan share ke teman-teman kalian oke nah jadi di video ini saya ingin share bagaimana modus penipuan di telegram ini bagaimana penipu bisa meyakinkan banyak korban apa yang sudah Rifan Kurniawan lakukan dan bagaimana kita bisa sama-sama memberantas penipu online ini bagian pertama adalah modus penipuan modus penipuan di telegram mengatasnamakan Rifan Kurniawan ini adalah titip dana dan menjanjikan keuntungan berlipat dalam waktu singkat penipu online ini biasanya memasukkan calon korban ke fake account secara tiba-tiba menggunakan bot dan biasanya penipu online ini memasukkan korban yang memiliki karakteristik pertama mereka yang berada di luar daerah atau bukan kota besar kedua mohon maaf banyak yang berada di bawah garis kemiskinan sehingga financial literacy-nya masih sangat rendah jadi calon korban mungkin awalnya bingung kenapa dimasukkan ke grup telegram tersebut ada yang tahu ini penipuan langsung lift grup tapi ada juga nih yang penasaran ini grup apa nah disinilah penipu online dan komplotannya mulai bekerja dengan mengiming-imingi uang instan dengan nominal yang sangat bombastis misal 1 juta rupiah jadi 25 juta rupiah 2 juta rupiah jadi 50 juta rupiah 5 juta rupiah jadi 125 juta rupiah dan seterusnya dan dijanjikannya pencairan profit ini hanya dalam waktu yang sangat singkat 3-6 jam saja kemudian seolah-olah ada sistem bagi hasil investor 80% dan pengelola 20% nah katakanlah kalian ambil nih paket yang 1 juta rupiah kemudian penipu online ini akan memberikan rekening untuk kalian transfer nama di dalam rekening bukan pakai refund kurniawan tapi mereka pakai berbagai nama dan berbagai bank nah terus kalian tanya kenapa nih kok rekeningnya bukan atas nama refund nah penipu online ini akan menjawab oh itu rekening tim saya atau itu rekening bendahara saya nah kalau orangnya pintar pasti akan curiga tapi ternyata banyak juga yang masih percaya karena mungkin didasari oleh rendahnya financial literacy atau bahkan karena dorongan rasa serakah atau greedy sehingga mereka deposit lah ke akun tersebut setelah 3-6 jam penipu online ini akan ngabarin anda kalau trading anda berhasil nah calon korban biasanya pasti seneng dong wah dipikirnya dapet nih 25 juta nah tapi disini pelaku meluncurkan senjata kedua dengan mengatakan kalau kamu mau profit 25 juta tadi dicairkan kamu harus bayar dulu 20% dari profit 25 juta tadi yaitu berapa? 5 juta rupiah jadi bukan dipotong dari profit tadi tapi si korban ini diminta 5 juta rupiahnya dulu disini ada sebagian korban yang mulai sadar bahwa ini penipuan dan tidak melanjutkan transaksinya tapi ada juga nih korban yang dalam tanda kutip ya agak bodoh, polos, atau greedy masih termakan juga dengan omongan tersebut nah akhirnya ditransfer lah 5 juta rupiah tadi ke penipu online ini karena dipikirnya kan dia keluar 1 juta plus 5 juta 6 juta tapi nanti dia masih dapet 25 juta masih cengli kok setelah beberapa saat disini penipu online ini mengeluarkan senjata ketiga butuh surat izin OJK sebesar 10-25 juta rupiah tergantung dari deposit awalnya berapa dan dibilangnya tenang aja ini hanya deposit sementara karena nanti deposit surat izin OJK ini akan dikembalikan bersama dengan profitnya tadi tetap ada lagi ya termakan lagi dengan omongan tersebut dan akhirnya ya ditransfer lah 10-25 juta rupiah tadi ke penipuan online ini karena dipikirnya udah kepalang tanggung nih dan masih banyak beberapa layer lainnya yang intinya uang Anda tidak akan pernah ditransfer speserpun oke itu adalah gambaran kasar mengenai modus penipuannya next kita lanjut ke bagian kedua bagaimana penipu meyakinkan korban modus penipuan yang saya ceritakan tadi mungkin terdengar klasik tapi nyatanya masih banyak yang tertipu dan for your information kasus penipuan di telegram yang mengatas nama Kandarifan Kurniawan ini bukan pertama kalinya terjadi banyak akun telegram palsu yang mengatas nama Kandarifan Kurniawan di tahun 2022 lalu tapi korbannya masih bisa ditong dengan jari dan tidak sebanyak di tahun 2024 ini nah pertanyaannya mengapa dengan modus yang sama tapi lebih banyak korban yang jatuh di tahun 2024 ini salah satu jawabannya adalah penipuan online ini makin canggih dimana para pelaku semakin beradaptasi dengan membuat identitas-identitas palsu yang semakin menyerupai kita nah pertama akun palsu penipu online ini membuat akun fake di telegram bukan hanya satu atau dua akun tapi ada puluhan akun dengan nama yang macam-macam ada Rifan Kurniawan ofisial ada Rifan Kurniawan trader ada Rifan Kurniawan value investor dan lain sebagainya nah di akun-akun tersebut penipu online ini mengunggah foto, video, logo Rifan Kurniawan bahkan penipu online ini mencatut foto dan video yang saya share di sosial media resmi Rifan Kurniawan dan membuat kesan bahwa ya ini memang akun resmi Rifan Kurniawan bahkan ada beberapa akun yang verified juga ya memang bisa dibeli sih saking tidak ada rasa bersalahnya dan kejinya penipuan online ini mereka juga memasang foto anak dan istri saya kedua, KTP palsu nah disini saya coba tunjukkan kalian bisa lihat bahwa penipu online ini mengedit KTP yang seolah-olah milik Rifan Kurniawan nah jurus KTP palsu ini biasanya digunakan jika si calon korban mulai ragu apakah ini penipuan atau bukan pelaku akan bilang kalau ada apa-apa bapak atau ibu bisa cari saya ya nah jadi ibaratnya lempar tanggung jawabnya ke muka Rifan Kurniawan asli nah KTP ini fake karena meskipun nama dan fotonya adalah Rifan Kurniawan tapi semua detailnya berbeda mulai dari foto jelas banget itu adalah foto editan ambil di Google ya emang ada ya foto KTP segampang dan serapi ini kemudian Enika disini detail-detail lainnya memang sengaja saya blur ya tapi Enika yang digunakan itu belakangnya 002 sementara Nik KTP saya jelas bukan itu kemudian tempat dan tanggal lahir tertulisnya adalah tanggal 25 Maret 1993 sementara tanggal lahir saya juga bukan itu kemudian alamat alamat di KTP menggunakan alamat di Mampang yang merupakan alamat kantor dan memang tersedia di Google serta bisa diakses secara publik nah tapi masa iya gitu loh alamat KTP pakai alamat kantor aduh kemudian ragama ya disini tertulis Islam padahal bukan itu jadi sebenarnya kalau si korban ini smart harusnya tahu bahwa ini adalah KTP editan tapi balik lagi ya banyak korban yang tadi ya dalam tanda kutip bodoh polos dan greedy dan percaya bahwa ini KTP asli ketiga izin OJK palsu nah penipu online ini juga sudah menyediakan senjata lainnya untuk meyakinkan korban yaitu izin OJK palsu ya sehingga calon korban percaya bahwa titip dana ini adalah legit nah kalau kalian teliti disini juga kelihatan banget kalau izin OJK palsu ini adalah hasil editan ya dari kemiringan tulisan font yang agak acak-acakan ya tapi balik lagi ya tadi banyak lagi korban yang dalam tanda kutip bodoh polos dan greedy dan percaya bahwa ini izin OJK asli saya sendiri Rifan Gurneon sendiri ya memang merupakan penasihat investasi yang terdaftar dan berizin di OJK namun for your information surat keputusan dari OJK itu bukan berbentuk piagam seperti ini disini tertulis pula nomor keputusannya which is juga bukan nomor keputusan OJK yang diberikan kepada Rifan Gurneon ya tertulis juga bahwa OJK memberikan izin usaha perusahaan kepada trading RKTIP aduh orang kok bisa aja ya percaya izin ini diberikan kepada RKTIP izin itu diberikan kepada instansi atau individu dan alamatnya kali ini juga beda ya City Tower lantai 27 ya plus standar tangannya juga beda lagi nih dengan yang di KTP tadi keempat nomor rekening pelaku online ini juga menggunakan puluhan hingga ratusan nomor rekening yang berbeda-beda setiap harinya dengan nama yang berbeda dan dari bank yang berbeda nah entah gimana caranya si penipu online ini bisa mendapatkan sumber rekening hingga ratusan rekening yang berbeda-beda nah tapi di salah satu rekening tersebut ya saya juga sempat kaget nih sempat ada satu rekening BNI atas nama Rifan Gurneawan padahal saya sebelumnya tidak memiliki rekening di BNI nah begitu saya dapat laporan bahwa ada rekening BNI atas nama Rifan Gurneawan di bank BNI saya langsung ke bank BNI terdekat dan saya langsung mempertanyakan itu kenapa bisa ada rekening atas nama Rifan Gurneawan di bank BNI nah saat KTP asli saya diminta untuk dicek oleh customer service yang bertugas customer service nya bilang wah iya Pak Rifan ini nama dan wajahnya wajah bapak tapi kalau saya cek detail lainnya seperti alamat NIK nama gadis ibu kandung itu semua detailnya berbeda sehingga kemungkinan si penipu online ini menggunakan yang namanya deep fake menggunakan AI ya akhirnya saya segera minta nomor rekening tersebut untuk diblokir nah namun sayangnya hingga saat ini saya belum mendapatkan penjelasan dari bank BNI kenapa bisa ada lolos pemalsuan identitas untuk pembukaan rekening seperti ini tapi beruntung saya mendapatkan laporan bahwa nomor rekening tersebut sudah berhasil diblokir yang kelima testimoni dan bukti transfer palsu dimana grup ini macam-macam ya jadi kalau misalkan teman-teman lihat ya ada yang cuma 100-200 member ada yang 400-500 member ada yang 1.000-2.000 member ada yang 10.000-20.000 member tapi sebenarnya grup tersebut dihuni oleh sekomplotan orang-orang yang memberikan testimoni yang terlihat seolah-olah meyakinkan ada yang pos lagi tarik hasil profitnya di ATM dengan banyak uang di tangan ada yang pos habis beli handphone iphone baru beli emas dan lain sebagainya dan percayalah semua orang atau akun yang aktif pos di grup tersebut adalah sandiwara belaka sehingga jika si calon korban chat personal ke akun yang aktif pos di grup tersebut pasti akan mengatakan bahwa grup tersebut legit lah bukan penipuan amanah dan lain sebagainya dan yang gilanya lagi adalah komplotan tersebut memberikan testimoni palsu seolah-olah Rifan Gurniawan mencairkan profit puluhan hingga ratusan juta rupiah nah dari kelima hal yang sudah saya sebutkan intinya adalah penipu online ini sudah semakin canggih sementara korbannya ya balik lagi adalah orang-orang yang financial literasinya masih sangat minim sehingga mudah sekali termakan scam-clam seperti ini dan di sisi lain jika korban sudah menyadari bahwa ini adalah scam dan mulai mengeluarkan kata-kata seperti grup ini penipuan di grup tersebut maka penipuan lain tersebut tidak segan-segan untuk segera memblok atau kick korban tersebut dari grup ya sehingga korban ya menjadi tidak berdaya gitu ya tidak bisa lagi kontak ke penipunya tidak bisa lagi mengingatkan orang lain di grup tersebut jadi menurut saya telegram ini aplikasi yang sangat sangat berbahaya sebenarnya oke kita lanjut bagian ketiga apa yang sudah Rifan Gurniawan melakukan nah menyikapi hal ini tentu Rifan Gurniawan tidak tinggal diam kita sudah melaporkan hal ini ke seluruh pihak yang berwenang pertama kita sudah laporkan ke telegramnya langsung baik itu melalui akunnya langsung melalui add not to scam melalui email dan lain sebagainya namun sayangnya telegram ini tidak seperti instagram atau meta yang penanganannya sangat cepat telegram ini bisa dibilang sangat lambat sekali dalam menangani pelaporan seperti ini dan kita pun jujur tidak tahu apakah telegram ini benar-benar merespon report-report yang disampaikan atau hanya dibiarkan saja kedua kita sudah melaporkan kepada pihak yang berwenang sejak pertengahan Agustus kita sudah melakukan pelaporan kepada semua pihak yang berwenang mulai dari kepolisian OJK Kominfo dan semua bank yang terkait di kepolisian kita sudah membuat laporan polisi kepada Polda Metro Jaya di OJK kita juga sudah melaporkan kepada Satgas OJK melalui surat di Kominfo kita juga sudah melaporkan melalui surat dan juga aduan konten.id dan lain sebagainya saya sudah memberikan seluruh bukti-bukti kuat yang ada kepada pihak-pihak yang berwenang tersebut dan saat ini sedang diinvestigasi lebih lanjut saya juga sudah melakukan audiensi dengan OJK memberikan keterangan kepada kepolisian dan juga sudah memberikan seluruh laporan kepada seluruh bank yang terkait ketiga memberikan disclaimer di seluruh sosial media dan website Rifan Kurniawan yang resmi jadi kita pun juga sudah memberikan disclaimer dan peringatan di seluruh sosial media dan website resmi Rifan Kurniawan secara berkala bahwa Rifan Kurniawan tidak pernah menerima titip dana apalagi menjanjikan keuntungan instan di Telegram dan agar berhati-hati terhadap penipuan online seperti itu balik lagi meskipun sudah dihimbau sedemikian rupa tapi tetap saja masih banyak yang kena ya karena udah keburung buta gitu loh dengan melihat angka-angka tadi ya banyak juga yang kena scam ini bahkan gak kenal Rifan Kurniawan itu siapa jadi begitu kena scam ya baru kemudian cari Rifan Kurniawan itu siapa bisnisnya apa dan kemudian marah-marah kan bodoh tapi ya jauh lebih banyak juga orang-orang yang masih smart jadi sebelum dia percaya dia DM dulu ya atau dia komen dulu dia tanya dulu lah dia cari informasinya ya semua gampang kok tinggal di googling ketika aja Rifan Kurniawan muncul semua apun-apun resmi kita dan kita udah pasang disclaimer bahwa kita tidak pernah menerima titip dana di telegram keempat ya menghimbau korban untuk ikut melakukan pelaporan nah kita juga terus menghimbau agar orang yang menjadi korban penipuan di telegram mengatasnamakan Rifan Kurniawan ini untuk ikut serta melapor ke polisi dan bank tapi mirisnya adalah banyak dari korban yang enggak melapor dengan beberapa alasan seperti ya males ya dan pasrah aja lah melihat uangnya ditipu males untuk melapor ya karena udah skeptis uangnya juga mungkin enggak akan bisa kembali juga ya atau ada juga nih yang akses untuk melapor ke polisi dan bank sulit atau jauh dari rumah mereka dan beberapa alasan lainnya yang membuat para korban ini tidak melakukan pelaporan sehingga membuat penipu online ini terus beroperasi saya harap para korban juga bisa bekerja sama mempunyai itikat baik juga agar tidak ada yang mengalami nasib yang sama seperti yang sudah menjadi korban oke kita lanjut ke bagian keempat dan bagian yang paling penting bagaimana kita bisa bersama-sama memberantas penipuan online ini nah seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya bahwa Rifan Kurniawan telah melaporkan kejadian ini dan memberikan seluruh bukti-bukti kuat kepada pihak yang berwenang seperti OJK Kominfo Kepolisian dan lain sebagainya namun disini saya juga membutuhkan bantuan dari kalian semua untuk kita sama-sama memberantas penipuan online ini bagaimana caranya bagi kalian yang menonton video ini agar kita bisa bersama-sama menghentikan kasus penipuan di telegram ini saya minta bantuan kalian untuk melakukan report masal akun-akun telegram yang melakukan penipuan dan mengatasnamakan atau impersonate Rifan Kurniawan berikut ini adalah langkah-langkah untuk memblokir akun telegramnya pertama buka telegramnya search Rifan Kurniawan maka nanti akan muncul nih banyak akun dengan nama Rifan Kurniawan Rifan Kurniawan yang asli hanya berbentuk channel dan bukan grup dan di link t.me value investing indonesia dengan nama Rifan Kurniawan channel sementara akun lainnya sudah bisa dipastikan fake account nah untuk list fake accountnya ini kadang juga ada yang di hide di private dan ada lagi yang baru ini nanti saya kasih update-nya di kolom description jadi teman-teman please klik kolom description disitu ada akun-akunnya dan link-linknya tolong untuk dilaporkan setelah buka klik account group telegram tersebut untuk buka chat kemudian klik nama akun di bagian atas untuk melihat profil kemudian yang berikutnya klik simbol titik 3 di kanan atas kemudian klik laporkan atau report kemudian pilih akun palsu atau fake account kemudian berikan detail bahwa akun tersebut melakukan scam atau penipuan ke banyak orang dan mengatasnamakan atau impersonate refund Kurniawan kemudian terakhir adalah klik laporkan atau report kali ini saya minta tolong ke kalian agar kita ramai-ramai melaporkan fake account atas nama refund Kurniawan ataupun atas nama influencer lain yang merugikan jika di suatu saat nanti ada kejadian serupa agar kejadian seperti ini tidak terjadi lagi di kemudian hari nah bagi kalian yang belum menjadi korban jika kalian tiba-tiba di invite atau di chat oleh refund Kurniawan palsu dengan ciri-ciri yang saya sebutkan tadi segera report kayak tadi dan kemudian leave dan buat kalian yang sudah menjadi korban tolong laporkan penipuan online ini kepada polisi dan bank terkait ceritakan kronologis penipuan dan tunjukkan bukti transfer bukti percakapan serta nomor rekening pelaku untuk pelaporan ke bank kalian boleh melapor ke cabang langsung ataupun melalui call center ya jadi kalau buat yang sulit karena bekerja hubungi aja lewat telefon lewat call center berikut ini adalah beberapa call center yang dapat kalian hubungi nah kalau kalian tidak melaporkan maka penipuan online ini akan terus merajalela dan buat media yang menonton video ini tolong bantu sebarkan berita ini di kanal berita online dan offline supaya semakin banyak masyarakat yang aware dengan penipuan online ini oke sekian dulu video penjelasan saya mengenai kasus penipuan di telegram yang mengatasnamakan atau impersonate Rifan Kurniawan ya serta share video ini ke social media kalian semoga dengan video ini kalian semakin aware bahwa kejadian online semakin canggih dan semoga kalian semua terhindar dari penipuan online bersama-sama kita bisa memberantas penipuan online di telegram ini saya Rifan Kurniawan Indonesia Value Investor dan penasihat investasi yang telah terdaftar dan berjenere OJK sampai bertemu di video berikutnya selamat menikmati 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 selamat menikmati